Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Salam Hasbogor Oke teman-teman di video kali ini saya akan memberikan tips sedikit ya teman-teman dan mungkin ini bisa bermanfaat lah teman-temannya khususnya buat pemula ya teman-teman dan saya juga sama sih sebenarnya pemula cuman ya intinya berbagi lah teman-temannya kita sharing ya teman-teman sesuai dengan apa yang saya paham lah teman-temannya seperti itu teman-teman Oke jadi kita akan coba belajar cara menentukan jenis transistor ini dan posisi kakinya basis kolektor dan emitter teman-teman tapi disini kayaknya saya lebih fokus ke jenis ya teman-temannya kalau untuk masalah kaki itu Hai itu setengah persen lah teman-teman atau lima puluh persen lah teman-teman ya jadi gini ini ya teman-teman jadi transistor ini kan memiliki sebuah tiga pin ya teman-teman transistor jadi disini tuh ada sebuah transistor dan ada MOSFET ya teman-teman jadi MOSFET sama transistor itu bentuknya hampir sama ya teman-teman ada juga BJT itu semuanya hampir sama lah teman-teman ya tapi disini intinya saya fokus ke transistor dulu aja teman-teman jangan bahas yang lain teman-teman ya intinya transistor jadi transistor disini ada ada sebuah apa sebutnya tiga pin ya tiga kaki dan di antara tiga kaki itu ada kolektor ada emitter ada basis teman-teman jadi masing-masing pin masing-masing kaki itu memiliki fungsi masing-masing ya teman-teman yang berbeda teman-temannya fungsinya jadi untuk kolektor yang saya yang saya tahu ya teman-teman biasanya kolektor itu adalah sebagai sumber tegangan teman-temannya sumber tegangannya dan kalau emitter itu biasanya buat output teman-teman biasanya seperti itu ya teman-temannya dan untuk basis ini adalah sebagai gerbang teman-teman jadi dia basis itu sebutnya apa ibaratnya ibaratnya itu seperti keran ya teman-temannya seperti tutup keran jadi basis itu jadi output dari emitter ini diatur dari basis teman-teman ya kalau basisnya ini dia tidak mau tidak mendapatkan sebuah tegangan maka si arus yang masuk pada kolektor itu dia tidak akan keluar melalui emitter teman-temannya kenapa karena si kaki basisnya itu dia yang tidak mendapatkan arus listrik oke lah teman-teman seperti itu ya teman-teman kurang lebihnya teman-teman dan disini ya teman-teman disini ada dua buah jenis transistor ya teman-teman ada dua buah ada yang jenis NPN dan ada juga jenisnya PNP teman-teman ya jadi kalau NPN itu yang perlu kalian ingat gini ya teman-teman ya yang perlu kalian ingat ya teman-teman ya NPN itu basisnya positif teman-teman basisnya positif dan kolektornya pun positif nah kayak gitu ya teman-teman ya jadi yang harus kita ingat itu itu teman-teman yang harus kita ingat di otak itu itu ya kolektor yang kolektornya itu kolektornya itu positif dan basisnya positif tapi kalau PNP itu kolektornya kolektornya itu negatif dan basisnya pun negatif teman-teman ya basisnya pun negatif jadi itu harus ada di otak terus teman-teman ya kalau nggak ada ya kita susah teman-teman ya dan ini secara pengukuran ya teman-teman dan bukan secara apa ya bukan secara sebenarnya kalau kita lihat di Google juga banyak sih teman-teman ya tinggal ketik aja pasti banyak tuh keluar teman-teman set set gitu ya tapi kalau seandainya kita paham dalam pengukuran itu lebih enak juga teman-teman jadi apa ya jadi acuannya kita lebih lebih paham lagi tuh ya teman-teman ya jadi kalau seandainya kita apa ya sebutnya kalau nggak ada Google tapi kalau kita udah tahu ya teman-temannya ya cara mengukur gimana jadi lebih enaklah gitu teman-teman Oke teman-temannya di sini kita akan ngecek menggunakan ini ya temen-temen multimeter analog temen-temen ya di sini multimeter analog nah langsung aja temen-temen ya dan ini switch selector ini tuh ya ini ada garisnya kita pindahkan ke oh meter teman-teman mau yang di satu key kali 1 kali 10 kali 1k itu sama aja temen-temen ya sama sama aja enggak ada bedanya temen-temen Oke di sini saya menggunakan yang sekali 10 aja dah ya dan di sini tidak perlu kalian kalibrasi ya temen-temen enggak perlu kalian kalibrasi karena di sini kita mau nge-nyari apa sejenisnya aja ya temen-temen ya kalau kalibrasi itu kalau kita mengukur resistor biasanya temen-temen ya kayak gitu temen-temen jadi kaki basis itu yang perlu kita cari itu adalah kaki basis pada sebuah transistor ya temen-temen kaki basis pada transistor temen-temen dan temen-temen ingat ya temen-temen biasanya probe untuk Oh yang analog gini temen-temen dia ada arus maju ada ada arus balik temen-temen jadi yang ini ya temen-temen yang probe ini warna hitam ini kan negatif ya temen-temen nah ini itu dia mengeluarkan arus positif temen-temen ini mengeluarkan arus positif temen-temen dan ini yang harusnya positif dia mengeluarkan arus negatif teman teman ya jadi perbedaan multimeter analog sama digital disitu ya teman teman kalau di digital itu biasanya dia untuk probenya itu kalau untuk positif tetap positif teman teman ya udah pasti jadi tegangannya juga positif gitu kalau yang negatif juga negatif teman teman tapi kalau yang analog gini dia kayak kebalik itu teman teman saya juga gak ngerti teman teman kenapa bisa padahal disininya ada tulisan negatif positif teman teman tapi untuk pengukuran komponen aktif itu dia kebalik teman teman ya yang warna hitam ini tadinya negatif jadi positif teman teman ya jadi dia itu mengeluarkan arus positif dan yang merah ini mengeluarkan arus negatif teman teman langsung aja ya teman teman ya kita akan cari kaki basisnya terlebih dahulu teman teman jadi kaki basis itu harus jalan semua teman teman ya harus jalan semua teman teman kita lihat seperti ini ya teman teman ya oke kita lihat teman teman oke coba ya kita lihat kita ini ngacak aja ya teman teman ngacak ya kita gak tau nih teman teman intinya yang di otak itu satu ya tadi ya kalau NPN itu basisnya harus positif ya basisnya harus positif NPN itu ya NPN itu basisnya harus positif tapi kalau PNP itu basisnya harus negatif jadi kalau sekarang untuk pengukuran ini yang harus kita cari adalah kaki basisnya terlebih dahulu ya teman teman oke kita akan tes seperti ini teman teman cara mencari cara menentukan jenis transistor ini NPN atau PNP teman teman ya oke coba kita akan tes seperti ini oke ya teman teman tuh lihat ya seperti ini kita taruh disini yang probe hitam ini dia mengeluarkan arus positif ya kita akan tes kesini coba oke dia gak jalan ya teman teman sekarang kesini gak jalan teman teman oke sekarang kita pindah jadi dia yang ketengah ya ketengah kita pindah ketengah oke seperti ini kita cepit oke kesini dia gak jalan oke kesini gak jalan teman teman ya oke sekarang kita pindah lagi kesini teman teman nah ini yang diem ya jadi ini yang gerak gerak nah ini jalan tuh ya teman teman tuh ya jalan set kesini dan setunya coba jalan juga teman teman Nah kalau kayak gini ini artinya yang diam ini Yang diam ini adalah kaki basis teman-teman ya kaki basis Jadi yang kita diamkan ya seperti ini tuh ya Jadi kita kunci gitu ya Ini adalah kaki basisnya Dan ketika kita kasih probe warna merah seperti ini Ini jalan tuh ya teman-teman Jadi ini jalan Ini artinya kaki basis udah kita temukan teman-teman disini ya Ini kaki basisnya berarti Nah sekarang kita ingat lagi di otak teman-teman ya Bahwa yang probe hitam ini dia mengalirkan arus positif teman-teman ya Bagi multimeter analog seperti ini ya teman-teman Artinya berarti basisnya itu positif Berarti kalau positif itu artinya jenisnya MPN teman-teman Seperti itu ya teman-teman ya Jadi ini berarti transistor jenisnya MPN teman-teman ya Karena kalau kita kasih negatif teman-teman seperti ini ya Probe warna merah ini dia mengeluarkan arus negatif teman-teman Coba kita lihat ya Tuh dia gak mau jalan teman-teman ya Dia gak mau jalan teman-teman ya Jarumnya gak mau jalan Oke Tapi ketika kita kasih probe hitam arus positif Tuh dia jalan teman-teman Ini artinya Si transistor ini jenisnya MPN ya teman-teman ya Oke Seperti itu ya teman-teman Terus kalau cara menentukan kaki emitter sama kolektor itu Nah disitu ya teman-teman Disitu perlu kejelian juga teman-teman Disini saya kurang paham juga teman-teman Kalau masalah itu ya teman-teman Jadi kita pindahkan ke selektor 1K ini ya teman-teman Kita lihat disini ya teman-teman Oke Kalau kita coba kita tes Seperti ini ya Nah Itu posisinya ada di strip Kecil ya Strip kecil 5 Ini 5 strip Yang agak panjang dikit Kita lihat ya teman-teman Yang tengahnya kaki tengah seperti ini Dan kaki yang pinggir coba Hampir sama teman-teman Ini kalau pakai yang analog ini lebih enak teman-teman Nah oke teman-teman Nah oke teman-teman Jadi disini kelihatan banget teman-teman ya Agak perbedaannya sedikit banget teman-teman Sedikit banget teman-teman Nah Kalau untuk kaki kolektor Untuk kaki kolektor ya teman-teman Dia tahanan dari basis Dari basis ke kaki kolektor itu Lebih kecil daripada emitter teman-teman ya Dan ini coba kita lihat disini Nah disini dia terdapat Ini ya Dia jadi dari strip Yang kecil Strip yang agak panjang sedikit Terus ada strip Kecil dikit itu agak Agak kesini teman-teman Agak ke kanan ya Ini kaki yang ini Yang tengah Kemudian untuk yang kaki yang terakhir Ini dia yang kesini Ini dia pas ya teman-teman Pas ke garis Yang kecil teman-teman Itu artinya Tahanan yang ini Lebih kecil ya teman-teman Daripada tahanan yang Ke kaki ini ya teman-teman Jadi basisnya ini Berarti kolektornya yang ini teman-teman Soalnya dia tahanannya lebih kecil Daripada Kaki yang ini teman-teman Karena Kaki kolektor itu adalah Tahanan basis ke kaki kolektor Lebih kecil daripada Tahanan basis ke emitter teman-teman ya Seperti itu teman-teman Jadi Ini basisnya Ini kolektor Ini emitter teman-teman Kayak gitu teman-teman ya Ini secara Pengukuran Seperti itu ya teman-teman Coba sekarang kita pakai yang ini teman-teman Kita Pakai ganti Transistor ya Ini kan jenisnya tadi NPN teman-teman Coba kalau yang ini ya teman-teman Kita akan lihat teman-teman Disini tipenya tip 42 Coba ya teman-teman Coba kita tes Disini coba ya Oke kita akan jalankan Sekarang Tetap sama ya teman-teman Disini oke Seperti ini ya Tuh ya ini teman-teman Kayak gini terus kita pindahkan Ininya Ke kaki yang tengah Gak jalan oke Eh jalan teman-teman Ternyata ini jalan ya Jalan Oke coba kalau kita pindahkan lagi Yang hitam di tengah Ini kesini gak jalan Ini kesini Jalan teman-teman Oke sekarang kita tes ya Yang merahnya itu Kita diamkan disini Dan jalan oke teman-teman Satu lagi coba Oh jalan semua teman-teman Jadi kita udah ketemu ya teman-teman Bahwa basisnya yang ini ya teman-teman Basisnya yang ini Ketika basis ini Kita kasih perubahannya Merah ini artinya dia Mengeluarkan arus negatif teman-teman Berarti basisnya negatif Kalau negatif berarti artinya Transistor ini jenisnya NPN ya teman-teman Seperti itu teman-teman Itu ya teman-teman Jadi kalau kita udah hafal NPN itu basisnya negatif Dan kalau NPN itu basisnya positif Dan kalau PNP itu basisnya negatif teman-teman Jadinya kita gak bakal tuker lah teman-teman Jadi bisa gitu teman-teman Dan disini saya ada transistor teman-teman Disini saya gak tau ya teman-teman Ini tipenya kayak udah kehapus gitu teman-teman ya Dan coba ya teman-teman Kita akan ukur disini Ini tanpa tipe ya teman-teman Kita akan ukur disini Ini jenisnya itu apa teman-teman Ini NPN atau PNP ya teman-teman Coba akan kita ukur ya teman-teman Oke ini coba Probe merah disini aja ya Oke Gak nyala Gak nyala teman-teman Coba kita probe merah disini Gak nyala ya Gak gerak jarumnya Oke ini kena tangan saya teman-teman Coba disini Tunggu nyala juga Coba disini ya sekarang Probe merahnya Disini Wah jalan teman-teman Nah teman-teman jalan tuh ya Oke Nah buat kalian gimana teman-teman Jadi bisa kalian tentukan ya Ini Ini probenya warna merah teman-teman Probenya warna merah Basisnya ada disini teman-teman Dan Ini nyala semua teman-teman Setelah seperti ini tuh ya kita lihat Itu ya jadi dia berjalan Jalan semua Ininya apa jarumnya Itu artinya Jenisnya apa Jenisnya P PNP ya teman-teman Kenapa karena ini ya Probe merah Yang meneluarkan arus negatif Kalau basisnya negatif Itu artinya PNP teman-teman Seperti itu ya teman-teman Cara Simple Cara Yang mungkin Cara saya ya teman-teman Menentukan sebuah Jenis transistor ini teman-teman ya Kayak gitu ya teman-teman Dan mungkin Sebagian teman-teman semua Ada yang paham Atau ada yang enggak ya teman-teman Karena inilah seperti ini ya teman-teman Penjelasan yang saya pahami Teman-teman Dan mohon maaf banget Jika dalam penjelasan ini Masih banyak kata-kata yang Pablit Mencari cek bahasa Sundaman Teman-teman Jadi Gimana ya Jadi Ya mungkin Ada yang kurang dimengerti Mohon maaf lah ya teman-teman Karena kan Setiap orang dalam Menjelasan itu berbeda-beda Teman-teman ya Mohon dimaklumi saja teman-teman Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Khususnya buat pemula Dan buat saya juga ya teman-teman Sambil belajar bareng teman-teman Terima kasih teman-teman Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh